Kami lanjutkan, sebenarnya ini realokasi kami lakukan karena kondisi keuangan negara yang awalnya direncanakan itu 68 C, tetapi dengan pertimbangan kondisi keuangan yang terbatas, sehingga yang disetujui hanya tambahan terakhir itu 15 C. Sehingga satu sisi, di sisi lain kami harus mengejar suasembada yang telah diperintahkan atau diinstruksikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Sehingga kami mencoba menelaa, mengkaji ulang, kemudian fokus anggaran kita, anggaran yang seremoni, rehab kantor, biaya perjalanan dinas, instruksi beliau 30% kita cabut, hilangkan, kemudian ceremoni perjalanan, seminar, rehab kantor, bangun kantor itu ditiadakan. Kemudian kita geser ke sektor yang bisa mengangkat produksi pertanian. khususnya suasembada, kita fokus pada komoditas padi, selebihnya kita arahkan kepada sektor yang lain, peternakan, karena peternakan adalah menopang pangan bergisi. Nah, kemudian sarana perasarana, ini cetak sawah, ini pun cetak sawah rencana kita, awal itu 1 juta hektare, yang ada anggaranya tersedia, baru 150 ribu hektare, Pak Ketua, dari rencana awal. Nah, ini juga nanti apakah masih ada di ABT, atau bagaimana, kami tidak tahu. Untuk sementara, quick wins itu hanya 150 ribu hektare, sehingga kita arahkan ke sarana perasarana, kemudian anggaran lainnya, seperti tanaman pangan, kemudian hortikultura, peternakan, kita pangkas, kemudian arahkan ke program unggulan Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu suasembada pangan. Sekarang kami tunjukkan, sekjen tetap, inspekter jeneral tetap, tanaman pangan, tanaman pangan dengan PSP itu sebenarnya sama. Itu sama, karena sama-sama tujuannya untuk peningkatan produksi pangan kita. 7 triliun, kemudian dialihkan ke PSP, menjadi 3,5 triliun, hortikultura 900, menjadi 440. Kenapa kami kurangi di hortikultura? Karena kami kolaborasi dengan Menteri Desa, yang anggarannya untuk desa wajib 20%, yaitu 16 triliun. Kami kolaborasi, kami pendampingan, kami menyediakan bibit, dan seterusnya. Kemudian perkebunan, 400, kita kurangi 75, menjadi 331 miliar. Kemudian peternakan, dari 3 triliun menjadi 1,2 triliun. Ini khusus kita yang bisa menyuplai pangan bergisi, yaitu menyediakan ayam, bebe, ayam, dan seterusnya. Kemudian, badan standarisasi instrumen pertanian, 1 triliun, ini didominasi oleh gaji. Kalau tidak salah, gaji mereka ada 800-an. Jadi belanjanya hanya kurang lebih 100-an. BPSDMP, 900, kita kurangi menjadi 100 miliar, menjadi 800. Ijin Pak Ketua, inilah yang kami bisa sampaikan, realokasi anggaran, yang semula, rancangan kita adalah anggaran kita 68 triliun, tapi yang kami dapatkan jatah anggaran untuk 2025 hanya 29 triliun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menteri atas paparannya. Pertanyaan kepada Ibu Bapak anggota sekalian, dapat kita setujui? Realokasi anggaran? Tujuh ya? Tujuh. Baik, kita akan masuk ke simpulan. Mohon ditayangkan. Terima kasih. Oke, yang tadi sudah disetujui, maka saya lanjut baca poin lima ya. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan jumlah dan kesejahteraan penyuluh dengan meningkatkan biaya operasional penyuluh guna mendukung kinerja. Setuju? Pak Menteri? 6. Komisi 4 DPR RI menyetujui usulan realokasi anggaran Kementerian Pertanian mendukung suasembada pangan dengan total pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp29.373.984.361.000.000. Dengan total pagu komposisi anggaran per excellence 1 menjadi sebagai berikut. A. Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.398.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. D. Inspektorat Jenderal sebesar Rp128.236.504.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Rp. 866.393.000 E. Direkturat Jenderal Perkebunan Rp. 331.777.059.000 F. Direkturat Jenderal Pertanakan dan Kesehatan Hewan Rp. 1.213.291.406.000 G. Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Sebesar Rp. 20.557.088.625.000 A. Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Sebesar Rp. 929.038.379.000 Dan Badan Penyeluhan dan Pengembangan STM Pertanian Sebesar Rp. 822.255.170.000 Apakah disetujui? 7. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian Apabila terdapat perubahan anggaran dan kegiatan Agar disampaikan kepada Komisi 4 DPR RI Untuk dibahas serta diputuskan melalui mekanisme rapat dengar pendapat dan rapat kerja 7. Pak Menteri? 7. Baik Ibu Bapak sekalian dengan demikian berakhirlah rapat kita hari ini Ketua Ijin Ketua Mana? Panankanan Ketua Oh iya silahkan Ibu Nanti kan kita masih mempermasakan soal tentang tata keolah pupuk Mungkin karena kita besok masuk ke masa reses Agar secepatnya Kementerian Pertanian juga dengan PIHC bersama Komisi 4 Segera waktunya kapan gitu Lebih cepat lebih baik begitu Ketua. Terima kasih Baik Apa mau dimasukkan aja di dalam poin mana? Tolong ditayangkan kesimpulan tadi Berarti kan kita tunggu perpres ini dulu toh Tolong ditayangkan kesimpulannya Mana yang soal pupuk? Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian Untuk melakukan penyempurnaan penyaluran pupuk bersubsidi Dan mengagendakan rapat segera Bukan di bawahnya Habis pupuk bersubsidi Mungkin rapat gabungan lebih tepat ya Karena disitu ada juga nilai bisnis Dimana Menteri Perdagangan juga terlibat di aturan sebelumnya Ini kan judulnya akan memperpendek Tetapi merubah beberapa peraturan termasuk Kalau perlu memang Tadi kalau Pak Firman Memberikan usul terkait dengan Distributor Kalau perlu juga kita dengarkan secara formal Nanti di aturan itu posisinya dimana? Karena Kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa Kita buat tersenyum dari seluruh keputusan itu Kan seperti itu Tinggal kemudian petani yang paling mendapatkan senyum terlebar Kemudian distributor Ya tetap senyum Kemarin kan kebalik Nah itu Pak Ketua Jadi Kalau memang memungkinkan Si izin pimpinan TPR Kita rapat gabungan Terima kasih Pak Selamat Saya ambil Jadi kalau berkenan ini Selanjutnya komisi 4 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja Bersama dengan Kementerian Pertanian dan pihak-pihak terkait Jadi nanti kita lihat Ya Begitu ya Berarti kesimpulannya yang terdahulu saya cabut Dan kita perbaiki dengan yang sekarang ya Setuju ya Baik Ibu Bapak sekalian Terima kasih Ketua Satu Pak ini di luar ini Tapi saya ingin ingatkan Pak Menteri Keputusan balik dan pemerintah itu undang-undang pangan direvisi Tapi pada rapat disini Dihadir Pak Seden Tidak mengajukan Menglewat Menteri Hukum Maka Melalui Bapak tolong didorong Supresnya segera disampaikan ke Menteri Hukum Sehingga dalam waktu singkat Undang-undang pangan sudah bisa selesai Target Pak Firman itu hanya 6 bulan selesai Ini direvisi Pak Pemerintah sudah setuju Waktu itu Menteri Hukum dan balik Sudah setuju Tinggal Biar didaulukan kita bahas Sehingga ini bisa dilakukan dengan baik Terima kasih Baik Ibu Bapak sekalian Dengan mengucapkan Baru ngomong Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah Ketua Rapat saya tutup Itu nanti rapat gabungan itu Apakah kita dari DPR itu masih dimungkinkan memberikan masukan Karena Pak Menteri bilang tadi kan perpresnya sudah siap Berarti sudah selesai dong ya Iya kalau gitu Jujurnya jangan rapat Tapi sosialisasi aja Kalau memang tidak ada ruang lagi untuk kita memberikan masukan gitu ya Sudah boleh Sudah begini Pak Ketua Ijin Dengan tadi disampaikan oleh Pak Menteri Tidak ada gunanya kita rapat Buang-buang waktu Kalau kemudian tinggal sosialisasi yaudah draftnya aja kesiniin kan begitu Jadi saya pikir itu Pak Ide kita ingin Itu kan mungkin kita membawa suara-suara dari bawah Sekalipun juga proses disana sudah dilakukan Kami sebagai representasi rakyat ingin memberikan masukan Memang secara aturan tidak ada kemudian harus menjadi Kesepua apa Kesepua apa Atas sepertujuan diperlukan Gak ada Tapi representasi rakyat kita ingin memberikan masukan Sehingga Kalau disana sudah selesai Gak ada gunanya itu rapat Dan lebih baik tidak ada rapat Begitu Terima kasih Pak Ketua Baik Pak Selamat Jadi gini Ini kan bentuknya perpres Kita juga sudah menerima surat Permintaan audiensi Dari kalangan distributor dan lain-lain Jadi oleh karena itu Ada baiknya DPR RI dalam hal ini komisi 4 Akan memfasilitasinya dalam rapat Nanti Makanya tadi kita bunyikan pihak-pihak terkait Kita dudukkan semua disini Memang kita tidak bisa menyusun Tetapi bukan berarti Kemudian Kita tidak bisa memberikan saran atau perbaikan Gitu ya Oke setuju ya Oke baik kita tutup ya Alhamdulillah Herobil Alamin Kepada Ibu Bapak sekalian yang merayakan Natal Saya ucapkan selamat Natal Dan kepada kita semua Selamat tahun baru Sampai jumpa Tahun 2025 Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!